Liverpool comeback, lob dan salah cetak rekor Perkasa di Eropa, Pair Leverkusen bantai Haken Alidihat Kudeta Al-Hila dari Buncak Klasmen Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan FIFA merilis daftar ranking dunia terbaru Timnas Argentina masih kukuh di puncak, sementara Indonesia naik 3 tingkat Argentina berada di posisi pertama ranking FIFA dengan 1.851,41 poin Tim Tenggo mendapat tambahan 7,68 poin Usai kemenangan atas Ecuador dan Bolivia Peningkatan terjadi untuk Timnas Indonesia Garuda naik 3 tingkat dari 150 ke 147 Dengan 1.052,87 poin Indonesia mendapat tambahan 5,41 poin setelah menang duel FIFA Match Day Kontra trukmen stand ranking ke-137 awal bulan ini Inter Milan nyaris kalah sebelum membawa pulang 1 poin dari kandang Real Sociedad Inter pun gagal mencatatkan start sempurna di Liga Champions musim ini Selain itu, Inter juga melanjutkan catatan buruk mereka jika tandang ke kandang klub-klub Spanyol Inter meraih 2 hasil imbang dalam lawatan terakhirnya ke sana di ajang Liga Champions Pada 12 lawatan sebelumnya, Inter bahkan cuma menang sekali di tanah Matador Sisanya 12 kali kalah dan sekali imbang Inter lagi-lagi kebobolan gol cepat saat bertemu tim Spanyol di Liga Champions Inter Miami kembali diperkuat Messi saat menjamu Toronto di DRV PNK Stadium Meski jadi starter, Messi diganti pada menit ke-37 bersama Jordi Alba Usai laga Tata Martino selaku pelatih menyebut Messi dan Alba diganti karena mengalami kelelahan otot Kondisi ini akan membuatnya terus dipantau dalam beberapa hari ke depan Ada kemungkinan Messi dan Alba absen saat Inter Miami menghadapi Orlando City akhir pekan ini Demi menyimpan tenaga agar bisa tampil pekan depan di final US Open Cup menghadapi Huston Dynamo Jude Bellingham dieluh-eluhkan oleh fans Madrid Karena Brazil bikin timnya menang 1-0 saat menghadapi Union Berlin Performa ini melanjutkan catatan abiknya di awal musim Dia sudah bikin 6 gol dan 1 asis dari 6 pertandingan bersama Madrid di seluruh kompetisi Itu menjadikan Bellingham sebagai top scorer sementara Los Blancos Total 6 gol ini hampir setengah dari total 14 gol bersama Dortmund musim lalu Mengingat musim 2023-2024 baru berjalan 2 bulan Bellingham diprediksi bisa melewati catatan golnya terbaik selama karirnya itu Penyerang Manchester United Jadon Sancho terlihat bermain video game saat rekan satu timnya menghadapi Bayern München di Liga Champions Sang penyerang terlihat oleh para penggemar memainkan mode pro-klubs Sesaat sebelum Setan Merah memulai pertandingan di Allianz Arena Yang kemudian tim Manchester United kalah 4-3 dari Bayern München Sancho saat ini menghadapi masa depan yang tidak pasti di Manchester United Setelah diperintahkan untuk berlatih jauh dari tim utama setelah berselisih dengan manajer Eric Ten Hag Cristiano Ronaldo tengah melakukan langkah hukum kepada Juventus Dan menuntut gajinya sebesar 19 juta euro untuk dibayarkan Namun sininya tua PD bisa memenangkan gugatan mantan pemainnya Pengacara Juventus Cesar Gabiaso dan timnya mengaklaim hal tersebut Tanpa kontrak yang diteretangani Ronaldo tak memiliki hak untuk menuntut pembayaran gajinya yang tertunggal Mereka mengaklaim dokumen yang dikirim pihak CR7 Jauh dari kata valid lantaran berkaitan dengan investigasi Prisma Baru-baru ini Rafael Leao baru saja tampil buruk Kala Milan ditahan imbang Newcastle United di San Siro Menurut laporan Corriere de Nusport Pemain asal Portugal bakal mendapatkan rotasi bukan karena dirinya dihukum Milan ingin menjaga kebukaran sang pemain jelang sepasang laga domestik melawan Helas Verona Di akhir pekan nanti dan kagliari di tengah pekan depan Dengan diistirahatkannya Leao Staf pelatih Milan berharap mentalitas sang pemain bisa mengembalikan mentalitasnya seperti biasa Legenda sepak bola swedia selatan Ibrahimovic digabarkan berpeluang kembali keperlukan AC9 Namun Ibrahimovic tidak akan datang sebagai pemain Saat ini Ibrahimovic tidak mungkin kembali sebagai asisten pelatih Sebab Ibrahimovic harus menyelesaikan kursus kepelatihan untuk mendapatkan lisensi dan duduk di bangun cadangan Hipotesis lain mengatakan Ibrahimovic bisa kembali dengan menjadi staff Yoli pada bidang mental Meskipun perlu dipelajari lebih lanjut batasan antara pelatih mental dan motivator Joao Felix saat ini tengah menikmati karirnya bersama Azul Grana Dalam 142 menit ia bermain Sosok asal Portugal sudah bukukan 3 gol serta 1 asis bagi klub Felix datang ke Barca dengan status sebagai pemain pinjaman dari Atletico Madrid Dirinya harus menerima pemotongan gaji yang lumayan besar Guna mewujudkan impiannya bermain untuk tim Catalan Beberapa laporan mengeklaim jika Felix menerima bayaran lebih kecil dari 400 ribu euro Hingga akhir masa peminjamannya berakhir Hal tersebut berjarak 15-20 kali lipat dari apa yang didapatkannya bersama Atleti Olivier Giroud saat ini masih lumayan diandalkan oleh AC Milan Namun Irosoneri harus berhati-hati mengoptimalkan sang pemain mengingat usianya hampir memasuki 37 tahun Stefano Pioli tentu berharap jika Noah Okafor dan Lukasovic bisa membuktikan diri Guna mempertaruhkan posisi mereka di tim utama Pasalnya jika terus mengendalikan cirau ada potensi dirinya bakal terkena cedera Dan hal itu siap menambah masalah baru bagi Rossoneri Indonesia vs Taiwan pada pertandingan kedua grup F cabur sepak bola ASEAN Games tahun 2023 Yang dihelah di Zhejiang Normal University Ace Taiwan mencetak satu-satunya gol di awal babak kedua dari Chin Wenyan Upaya Indonesia untuk menggedor pertahanan Taiwan tidak menemukan hasil hingga laga berakhir Alhasil, kekalahan ini membuat Indonesia gagal memastikan tiket ke babak 16 besar Karena cuma punya 3 poin dari 2 laga Unggul selisih gol dari Taiwan di kelas main grup F Arab Saudi vs Mowaliyah di laga kedua grup B ASEAN Games tersaji di Liping Sports Center Stadium Hangzhou China, gol Arab Saudi baru tercipta di menit ke-18 via Asiri Haitam Memasuki babak kedua, Arab Saudi menaikkan serangan Alhasil Muhammad Maran sukses mencetak gol di menit ke-49 Pada menit ke-74, Arab Saudi sukses menambah bundi-bundi golnya adalah Naif Masud Yang mampu menjebol gawang Mowaliyah Kemenangan ini membuat Arab Saudi U24 mengumpulkan 4 poin dan menjaga asal lolos ke babak 16 besar Kyrgyzstan vs Korea Utara di ASEAN Games berlangsung di Zhejiang Normal University Ace Stadium Korea Utara mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal Sampai pada akhirnya, Korea Utara sukses membuka kran golnya di menit ke-20 Adalah Kim Kukjin yang sukses menjebol gawang Kyrgyzstan Hasil ini membuat Korea Utara mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar ASEAN Games tahun 2023 Mereka saat ini mengumpulkan 6 poin dari 2 laga Vietnam bertemu Iran pada laga kedua grup B ASEAN Games di Liping Sports Center Stadium Hanzo, gol Iran dijeta oleh Arsalan Mutahari pada menit ke-5 Memasuki babak kedua, Iran terus menekan dan berhasil menambah gol melalui Samantauranian pada menit ke-47 Tak puas dengan keunggulan 2 gol Iran menambah derita Vietnam Via Mehdi Mamizadeh pada menit ke-52 Memasuki masa injury time, Iran kembali melebarkan skor Berkat gol dari Arya Barzegar pada menit ke-92 Kemenangan itu membuat Iran membuka asa untuk melaju ke babak 16 besar ASEAN Games tahun 2023 Usai menempati posisi pertama dengan 4 poin Thailand vs Korea Selatan pada laga kedua grup ASEAN Games di Jinhua Stadium Jinhua, gol pertama Korsela dijeta oleh Hong Yun Seo pada menit ke-15 Usai unggul 1 gol Korsel tak mengendurkan serangan dan menambah gol melalui An Jai Jun pada menit ke-20 Lini belakang Thailand begitu mudah dibombardir oleh Korsel Hasilnya gol ketiga terjadi via Um Wong Sang di menit ke-39 Memasuki injury time babak pertama Korsel kembali menambah skor menjadi 4-0 via Le Jai Ik pada menit ke-47 Hasil ini membuat Korea Selatan memastikan diri melaju ke babak 16 besar ASEAN Games tahun 2023 Sementara Thailand berada di posisi ketiga kelasmen Pertandingan antara Las vs Liverpool digelar di Ray Faison Arena The Reds dikejutkan dengan gol pembuka klub Austria itu yang dicetak Floria Flecker di babak pertama Usai restart, Liverpool dihadiahi titik putih Darwin Nunes yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya Menit ke-64, Liverpool berbalik memimpin 2-1 atas Las Luis Diaz menyambar umpan Gravon Birds ke sudut atas gawang Las Liverpool memastikan kemenangannya usai menciptakan gol ketiga dari Kaki Mohamed Salah pada menit ke-88 Kemenangan ini melampungkan Reds ke puncak kelasmen grup E Liga Eropa Liverpool mengumpulkan 3 poin sedangkan Las diurutan ke terbawah Serif vs AS Roma pada laga grup G Liga Eropa berlangsung di Bolisaya Sportif Naya Arena Roma memecah kebuntuan via Gabi Kiki bikin gol bunuh diri pada menit ke-48 Gol penyama kedudukan untuk tuan rumah di menit ke-57 Christian Tovar memanfaatkan bola liar untuk menggetarkan jalan Roma 8 menit berselang serangan Roma berbuah gol Christante menyodorkan bola yang bisa dituntaskan Romelu Lukaku menjadi gol Hasil tersebut membawa Roma ke peringkat pertama grup G dengan 3 angka Sementara Serif diurutan ketiga dengan tanpa poin Bayer Leverkusen menjamu hak yang dalam dual matchday pertama grup Hali ke Eropa Menit ke-9, Bayer Leverkusen berhasil memungka keunggulan melalui Florian Writz Menit ke-15, Leverkusen cetak gol ke-2 Amin Adil yang berdiri di tengah kotak penalti melepas tendangan ke sudut atas kanan Menit ke-66, Leverkusen semakin menjauh Victor Bonifest meneruskan operan atli dengan sepakan ke sudut kanan bawah Menit ke-70, Leverkusen mencetak gol pamukas Kali ini asis Florian Writz dilanjutkan tendangan keras Jonas Hofmann Kemenangan ini jadi 3 poin perdana untuk Bayer Leverkusen memimpin kelas main sementara grup H Liga Eropa 2023-2024 Atalanta menjamu Rakau Cestova Dalam pekan pertama di ajang UFA Europa League Kedua tim sama-sama bermain ngotor dan keras sejak awal laga Memasuki babak ke-2, Atalanta akhirnya berhasil membuka kerang gol Yang dicetak oleh Charles Dekatelier pada menit ke-49 Setelah unggul 1 gol, Atalanta terus menyerang Dan berhasil kembali mencetak gol di menit ke-66 melalui Ederson Atas hasil ini, Atalanta berada di urutan pertama pada kelas main UFA Europa League Sementara Rakau Cestova berada di urutan buncit Sporting CP bertandang ke markas Trumgras, Merkur Arena Dalam pekan pertama UFA Europa League Tim tua rumah unggul duluan via William Boving di menit ke-58 Barulah pada menit ke-76, Victor Giocares sukses mencetak gol untuk membawa Sporting menyamakan kedudukan Sementara itu, Sporting CP berhasil berbalik memimpin di menit ke-84 Melalui Sebastian Kotex dengan memanfaatkan umpan Diomande Atas hasil ini, Sporting berada di posisi kedua Dan Stumgras berada di urutan ketiga pada kelas main UFA Europa League Matchday pertama babak penyisaan grup Liga Eropa Ada 16 pertandingan yang digelar dari grup A hingga grup H Duel menarik mempertemukan Brickton & Alpion dengan IEQ Athens di Valmer Stadium Secara mengejutkan Brickton dibaksa menyerah dari IEQ Athens dengan skor 2-3 Di pertandingan lain, WCM Yirejit merandai laga perdana grup A melawan TSC Bakato Pola Dengan kemenangan 3-1 Ketiga gol duan rumah dicetak Nemanja Petrovic di menit ke-66 Mohamed Kudus di menit ke-70 Dan Thomas Sucek di menit ke-82 Berikut hasil lengkap Liga Eropa tadi malam Sederat momen menarik terjadi pada matchday pertama fase grup UFA Conference League Raksasa Turki Fenerbahce mengawali kiprah di pentas antar klub kelas 3 Eropa Dengan kemenangan atas Northland di Istanbul Fener memukul tamu dari Denmark dengan skor 3-1 Saat membuka agendanya di grup H Di pertandingan lain, Fiorentina pulang dengan oleh-oleh satu angka dari markas klub Belgiajen La Viola finalis musim lalu yang menggantikan posisi Juve di UFA Conference League 2023-2024 Bermain seri 2-2 Berikut hasil lengkap UFA Conference League tadi malam Bermain di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium Al-Hilal sudah unggul sejak menit ke-9 Umpan silang akurat Salem al-Dawshari dari sisi kiri diselesaikan Malcolm Al-Hilal justru kebobolan di menit ke-68 Tendangan Nicolas Tanjiu gagal ditepis oleh Bonu Dan meluncur masuk ke gawang Skor 1-1 akhirnya bertahan hingga usai Tambahan 1 poin membuat Al-Hilal tergusur oleh Ali Tihad Dari posisi puncak kelasmen dengan 17 poin dari 7 pertandingan Ali Tihad meladeni Al-Fateh dalam laga pekan ke-7 Liga Arab Saudi Menit ke-30, Al-Fateh justru mencuri gol terlebih dahulu melalui Marwan Sadane Tidak butuh waktu lama, Ali Tihad menyamakan kedudukan di menit ke-38 Kante melepas umpan matang untuk Roma Rinyo Menit ke-46, Angolo Kante lanjut mencetak golnya sendiri Kante menjebut bola liar di tepi kotak penalti atau menjebol jalan lawan Kemenangan ini membantu Ali Tihad merebut posisi di puncak kelasmen Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 18 poin Liverpool bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan tim Austria Lakslinz 3-1 Gol Muhammad Salah di pertandingan pembuka Liga Eropa Membuatnya telah mencetak 42 gol di kompetisi besar Eropa untuk Liverpool Setara dengan legenda Arsenal Tiari Angri Liverpool juga sudah mempertajam rekor tak terkalahkan dalam 17 pertandingan di semua kompetisi 7 catatan tak terkalahkan terjadi di babak penyesian grup Liga Eropa Dengan rincian 3 menang dan 4 imbang Kemenangan ini menempatkan Jarkin Klub sebagai pelatih Liverpool pertama Yang mencatatkan 50 kemenangan di kompetisi Eropa Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe